Intro Ya jadi kemarin itu Tanpa tanya saya Mereka itu sudah Mencabut laporan Berarti berbarangan ya Ope? Ya dua-dua cabut Akhirnya istrinya mau Karena sudah dipanggil sebagai Mau tersangka kan Udah SP2 nya gitu Akhirnya dia mau Jadi kemarin Hari Senin harusnya tanda tangan Tapi dari pengacara saya dengar Si istrinya tidak mau tanda tangan Kesepakatan lagi Alasannya mau nunggu ini Apa namanya perceraian Yang perdata Jadi kalau menurut saya sih Itu ada dua hal yang berbeda ya Perdata sama pidana Makanya saya bilang Saya sudah bilang sama Ijong Yang penting perdata sudah selesai Aci itu sudah usah ikutan Masalah perceraian Biar si Jonathan tambah dewasa Biar ada yang dia melakukan Dia ikut prosesnya Karena Ijong ini juga kurang matang Jadi lama-lama Saya yang sering berantem sama dia Karena apa yang saya mintakan Semua terbukti sebenarnya Kayak visum pertama Saya yang suruh dia visum Akhirnya ketahuan dia Memang digugat Akhirnya dia pembelaan Saya bilang tampil kau Tampil sama wartawan Biar dia takut bahwa kau ada perlawanan Nanti pasti dia minta Ditarik Dia tampil Minta ditarik Nah ini juga Saya lihat bahwa Banyak hal-hal yang Yang di pihak Ijong itu menang Karena dia yang gugat Belum menang Artinya gini Maksudnya Maksudnya dari Dari hukum Islam itu kan Lebih Tidak bisa nuntut apa-apa Kalau perempuan yang Minta cerai Saya itu sama Ijong itu Jadi Saya jadi Kayak tidak mengenal dia Sekarang Jadi makanya Ya sudah Pidana sudah selesai Artinya kau tidak akan Pernah masuk penjara Tidak ada lagi Kekerasan Jadi Sejak mulai sekarang ini Saya tidak ikut Campur tangan lagi Urusan percaraan Biar dia dewasa juga Gitu loh Biar dia tahu juga Apa Maunya dia Gitu loh Jadi Biar dia langsung Urusan dengan bangun Saya disini hanya untuk Mengatakan itu aja Bahwa Ijong itu Sudah tidak ada pidananya KDRTnya sudah dicabut Bersama-sama Di hari Sabtu malam Lalu penanda tanganannya Tapi diingkari sama dia Hari Senin kemarin Nah sekarang Masuk ke Perdata Jadi perdata Ya mungkin Dengan penjelasan ini Kawan-kawan bisa nanti melihat Memberitahukan Berita yang sebenarnya Gak pernah lah Ijong itu Ijong itu dari dulu itu Dari umur 5 tahun Waktu saya Urus dia Sampai dia besar Saya tahu dia persis Tapi setelah dia kawin 9 tahun ini Saya kayak melihat dia Tidak seperti Ijong dulu lagi Gitu loh Jadi Yang seperti apa Yang Ijong Kalau orang baik Ketemu jahat Ya kadang-kadang Dia yang jahat Bisa ikut ke jahat Atau yang dia Yang jahat bisa ikut baik Kan begitu Nah Makanya saya Pengen beri kedewasaan Sama Ijong Saya harus tega Untuk tidak ikut campur tangan lagi Karena bagaimanapun Dia harus dewasa Gitu loh Dia itu sangat susah Untuk Apa ya Untuk membicarakan Tentang keluarganya Yang lagi kistur Kan dia artis Ya gak bisa dong Dia diem Nanti kalian lagi Yang malah Bikin gosip-gosip Yang gak enggak kan Tapi kalau dia tampil Dia mengatakan sebenarnya Ya artinya kan ada perlawanan Bahwa ini benar Ini tidak benar Ini kan gitu Jadi kan orang bisa melihat Oh pengakuannya si A Sudah ada Si B sudah ada Nah tapi Untuk Dia ngomong itu Saya pakai berantem Sampai blok handphone Sampai itu Jadi Apa bang Apa om Ya dia gak mau Gitu Ya dia bilang Ya gimana pun Itu istriku Nah saya dibanting Di apa juga Kena Dia itu selama Pemukulan-pemukulan Gak pernah dapat Mau visum Makanya si perempuan itu Yakin Ijong itu tidak bakal ada visum Makanya dilaporkan Tapi kan dia Melaporkan itu Sudah jahat Gitu loh Apa karena masih cinta Hah Ya gak tau juga Makanya Makanya Kalau masih cinta Jangan dilaporkan suami Jangan digugat cerek Gitu loh Iya gak Yang gosip perselingkuhan itu Itu bohong Itu bohong Sudah Kalau perselingkuhan Tidak pernah ada Ini juga disintisikan Jadi gini loh Yang perselingkuhan itu Ya Itu dia menggiring Orang-orang untuk Membilang Ijong perselingkuhan Karena hanya itu Pembilan dia Supaya dia bisa Dianggap Bersalah Ijong Oh Ijong Kalau Ijong gak ada selingkuh Kan kesalahan Semua sama dia Gitu Tapi bagaimanapun Kalian lah laki-laki ya Kalau kalian laki-laki Pergi keluar rumah Kalau istri kalian baik Kalian pasti pulang Dengan nyaman Walaupun ada lirik-lirik Di luar sana Pasti kembalinya Ke rumah kan Apalagi di istri Ya gak Ada punya istri Dalam film Ririn Istri sebenarnya Ya lebih nyaman Istri dalam film Ya dalam film aja Selalu syuting Ya gak Gini damai Damai Tapi kalau dari pihak Ijong Memang damai Tapi pihak perempuan Kena berasa terancam juga Kalik Ya Kalau cerai 1000% Saya yakini Cerai Kenapa Karena ada hal yang Saya tidak bisa bilang disini Yang itu sangat Sangat rahasia Di antara hubungan mereka Oke No 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 no